Tiga pemain persip Bandung, yaitu Mark Lok, Arsan Makarin, dan Daisuke Sato tambah porsi latihannya jelang pertandingan melawan PSIS Marang pada Minggu 20 Agustus 2023. Ketiga pemain tersebut berlatih secara ekstra, Usai pelatih Boyan Hodak memberikan menu latihan di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada Rabu 16 Agustus 2023. Terlihat ketiganya tetap berlatih bersama-sama meskipun para penggauh persip lain sudah meninggalkan lapangan. Pelatih kepala persip Boyan Hodak mengatakan latihan ekstra yang dilakukan ketiga anak asuhnya tersebut dilakukan karena inisiatif pribadi bukan perintah dirinya. Tidak, ini bukan perintah saya, ini latihan individu mereka. Sebagian besar pemain yang melakukan ini tidak memiliki banyak unit bermain. Ujaran Hodak saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung, Rabu 16 Agustus 2023. Meskipun bukan kehendak dirinya, pelatih Hodak mengaku sangat bangga dengan kerja keras para pemainnya yang melakukan ekstra di luar menu latihan. Menurut pelatih berkeluarga negaraan Kroasia tersebut, dengan berlatih ekstra, para pemain bisa melampaui semua batasnya dan lebih siap bertanding di lapangan hijau. Mereka perlu melakukan kerja keras yang ekstra, karena jika tidak, saya akan kesulitan untuk menempatkan mereka bermain. Mereka akan terlihat buruk di lapangan jika tidak berlatih dengan serius, karena hanya dengan berlatih, mereka akan bugar dan siap 100%. Ujaran Hodak. Sebagai catatan, Mark Locke menjadi pemain yang banyak diturunkan oleh Persib Bandung pada kompetisi Liga 1 2023-2024. Tercatat, Mark Locke mampu tampil selama 589 menit dari tujuh pertandingannya bersama Persib. Untuk Daisuke Satong, ia berhasil tampil selama 497 menit dari tujuh pertandingannya. Sedangkan Arsan Makarin sejauh ini belum pernah diturunkan bermain oleh Persib, dan tercatat baru masuk ke dalam line-up saat melawan Barito Putra pada 13 Agustus 2023 sebagai pemain cadangan. Demikian Adi Ramadhan pertama Tribun Jawa. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, share ya!